selamat datang di channel youtube saya yucuba oke guys balik lagi di info cuaca untuk minggu ini ya seperti yang saya bilangkan di info cuaca terakhir kalau di minggu-minggu akhir Mei hingga awal Juni ini kondisi cuaca untuk liburan masih oke oke aja ya per hari ini kalau masalah ya sudah mulai mau masukin musim panas emang sih dari intinya sudah saya infokan dari akhir Mei saya sudah infokan kalau disitu sudah mulai masukin fase perubahan musim panasnya karena adanya beberapa angin topan itu merupakan salah satu ciri transisi dari musim semi ke musim panas ya nah dari hari Sabtu Minggu Senin kemarin itu hujan dan sempat kemarin sore diguyur hujan kenceng disertai petir cuma sebentaran doang nah di hari ini sampai di hari Minggu itu cuacanya cerah seperti ini nih kalian bisa lihat ya saya putar dulu kameranya nah ini dia kurang lebih akan seperti ini nih selama sampai hari Minggu ya ini panasnya memang sudah menyengat khas matahari ya tapi belum ada efek panas yang lembab yang ngap keluar gitu ini anginnya masih semilir-semilir enak dingin guys padahal saya gak bisa lama-lama ini karena silau guys tunggu saya kasih kacamata dulu oke nah ini agak mendingan nah untuk info cuaca kali ini dari Hokkaido Tokyo Yokohama Osaka Kyoto Fukuoka itu sama guys kondisi cuacanya akan panas seperti ini selama satu minggu ke depannya tapi panasnya masih panas ala-ala Indonesia ya lah bukan yang panas ingap lembab banget gitu belum guys karena masih ada angin yang sejuk nah ini gak tau nih nanti begitu pas di tengah tengah atau pas di hari Jumat atau Sabtu itu ada perubahan nanti akan saya infokan lagi nah sementara setelah dari itu setelah dari berasa panasnya dari pagi itu tidak akan saya infokan lagi guys karena panasnya dari pagi berasa disini matahari terbit itu jam empatan guys udah terbit nah biasanya kalo musim panas nih dari jam situ tuh udah mulai berasa ngapnya guys wuh ampun deh tapi kalo tadi pagi nih belum ya masih aman lah buat liburan tapi ini pagi udah nyengat lumayan banget nih guys udah ya saya ngasih lama-lama guys terima kasih sampai ketemu di video-video saya berita salam youtube jumpa selamat menikmati selamat menikmati